Intro Kali ini saya dan teman-teman melakukan perjalanan di daerah Jawa Tengah dan berakhir di daerah Istimewa Yogyakarta dimana disana kita bertemu dengan salah satu legenda road race yaitu Mas Henry Anshah Sang Dewa Road Race Indonesia dimana kita sempat melihat Mas Henry Anshah melatih Nelson sang penerusnya di salah satu trek di daerah Yogyakarta selain dari itu kami pun sempat pergi ke Candi Peramanan dan juga pergi ke Bukit Kelangon yang berada di kaki gunung perapi Yogyakarta selamat menikmati Perjalanan kami bertujuan ke kota Yogyakarta Kami melalui jalur tengah melipir kota Purworejo, Banjarnegara, dan Monosobo Sungai yang berada di sisi jalur ini adalah sungai Serayu Yang melintasi lima kabupaten Yakni Kabupaten Monosobo, Banjarnegara, Purubalingga, dan Panyumas Jembatan kata api yang terlihat merupakan double track di wilayah daerah operasi 5 Purwokerto Memiliki kendaraan landscape mulai dari sungai, persawahan, dengan latar belakang, pegunungan yang begitu indahnya Tak jauh kami memasuki wilayah Banjarnegara Di sini jalanannya sangat mulus dengan tikungan yang cukup landai Di sini kami berjumpa kembali dengan sungai Serayu Dan begitu besar dan rasnya sungai Serayu di sini Setelah melewati daerah Monosobo Kami memasuki jalur yang akan membawa kita ke arah Megelang Jalur ini jalur hijau Dimana sekelilingnya masih perawan Dan sebagian digunakan sebagai lahan pertanian bagi warga sekitar Turing motor ini bukan hanya sekedar memacu motor kita Namun juga menikmati kinaan alam sekitar kita Yuk kita nikmati betapa indahnya Indonesia Kesokan harinya kami bertemu dengan Mas Herdian Syah Yang sedang melatih anaknya Nelson di track, go-kart, funkit, Yogyakarta Banyak hal yang saya pelajari dari pengalaman Mas Hendri di seputar dunia otomotif Dari semua yang dia ceritakan Ada satu saran yang cukup berarti bagi saya Ya pesan-pesan buat pengendara di jalan raya Memang pasti namanya di jalan raya kita tidak pernah Ya susah untuk jalan santai pelan Ya oke lah kamu kencang gak apa-apa Tapi pesan saya satu Berkendara itu ada etika Biar kencang tapi jaga etikanya dengan berkendara yang baik Itu pasti akan safety juga Ya etika paling penting Mau kencang gak apa-apa Tapi harus tahu etikanya berkendara yang baik dan sopan Betul gak pak? Kencang gak apa-apa Tapi ya tahu lah Mau nyalip Jangan paksa Habis itu kosong ya Posong paksa gak apa-apa Jangan ugal-ugalan berarti kan Artinya etika kan ugal-ugalan Nelson yang baru saja merayakan ulang tahun kesebelasnya Di bulan Desember yang lalu ini Ternyata memiliki beberapa cita-cita Sebelum menekuni dunia balap ini Saya pernah jadi sepak bola Pernah drum Pernah juga saya ingin menjadi tentara Terus kenapa gak jadi? Dibilangin sama Om Irwan Ardiansyah Katanya nanti ditembak mati Sesi latihan yang dijalankan selama 5 hari seminggu ini Berakhir untuk hari ini Dan kami melanjutkan Untuk ke workshop milik Mas Yandriansyah Dan kakaknya Mas Ardiansyah Bila kita lihat sekeliling Pengaruh di dunia motocross Masih kental disini Motocross menjadikan landasan kakak beradik ini Untuk menjadi juara road race di Indonesia Kami pun melanjutkan interview dengan Mas Henry Dan juga melihat bagaimana Mas Henry Melakukan setup untuk motornya Nelson Yang digunakan sebagai sarana berlatihnya Dan juga setup shock breaker ISS Yang diterapkan di motor Mario Haji Yang berlagak di motor tri Teringkat dunia Mario Haji ini adalah salah satu murid dari Mas Yandriansyah Malam tiba dan kami pun pergi ke kandang macan Yogyakarta Sekarang kita lagi mau pakai jalur cepat Kami pun memesan mie godok yang cukup terkenal Mas Yandrians bilang ini adalah juara nomor duanya Yogyakarta Kami pun melanjutkan bercanda Ria Dan bercerita bersama Mas Yandriansyah Kami mengantongi banyak pengalaman penting dari beliau Terima kasih Mas Yandriansyah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kali ini Hari ini lagi di Jogja Kita mau naik ke atas Merami Tempatnya ke Bukit Langon Di sana koron dikata-kawan Pemandangan yang indah keren Hari ini cerah Tadi malam ke hujan Mudah-mudahan hari ini Bisa dapat kemarangan yang indah Let's go Ini adalah hari terakhir kami di Jogjakarta Kami akan menghabiskan hari ini Untuk menuju Bukit Langon Yang berada di Kaki Gunung Merapi Jalur yang kami lalu ya kali ini Adalah jalanan yang melewati Candi Prambanan Candi Prambanan adalah kompleks Candi Hindu terbesar di Indonesia Yang dibangun pada abad ke-9 Masehi Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO Candi Hindu terbesar di Indonesia Sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan di seluruh dunia Kami sebagai orang Indonesia Harus bangga memiliki peninggalan historikal yang begitu hebatnya Kembali ke perjalanan hari ini Dari kejauhan kami sudah dapat melihat keindahan gunung merapi Yang mulai diselembuti oleh awan Jalur ini cukup sejuk Dengan banyaknya vegetasi Dan juga kompleks persawahan Mengelilingi daerah yang kami lalui Saat mendekati daerah Bukit Kelangon Jalanan mulai berkelop Tentu dengan suspensi yang baik pada motor kami Membuat lahapan pada tikungan semakin nyaman dan aman Tak lama kami pun tiba di gerbang Bukit Kelangon Sekarang kita sudah sampai di Bukit Kelangon Cuma melihat merapi di belakang kayak ini Keburu ketutup sama awan Agak kesihangan kita berangkat Cuma di belakang kita ada es dawat rasa durian Kita coba dulu Di sini kami sempat merasakan jendol durian Yang dijajakan oleh para pedagang kaki lima di sini Bukit Kelangon yang terletak di desa Gelagaharjo Cangkiringan Sleman Merupakan salah satu destinasi wisata lereng merapi Yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Terutama anak-anak muda Bukit ini menjadi spot foto yang sangat instagramable Bukit Kelangon atau masyarakat menyebutnya Bukit Belagaharjo Menyajikan pemandangan yang sangat mempesona Dengan latar belakang kegagahan gunung merapi Dan alam asli di sekitarnya Di bukit ini terdapat gardu palang rotari 5 meter Terbuat dari kayu Yang membuat wisatawan lebih dekat dengan gunung merapi Bukit Kelangon telah mendapatkan sumbangan dari Rotary Internasional Untuk mengembangkan desa wisata minat khusus Selain menjadi spot untuk berfoto Bukit Kelangon juga menjadi area lintasan downhill Track downhill disini menjadi salah satu lintasan terbaik di Yogyakarta Track downhill di bukit ini Sering menjadi area kecuali pembalap sepeda gunung Baik tingkat regional maupun nasional Perjalanan kami kali ini di daerah Yogyakarta berakhir disini Tentunya keindahan alam sekitar kita sebaiknya kita jaga Dengan baik agar dapat dinikmati oleh generasi berhubungan kita semua Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang selama ini sudah nokrongin channel saya Dan juga mendukung perjalanan ini Yaitu WITRA 2000, VDR, dan YSS Suspension Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik subscribe dan pencet loncengnya Ting 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 Agar teman-teman ternotifikasi Bila mana ada akun-kunakan video menarik lainnya Jangan lupa tinggalkan jejak berupa thumbs up Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax